Hai alang-alangers, ayo kita lihat pembangunan underpass sebuah kapal di kota Bekasi, Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR mempercepat pembangunan underpass ini guna memperlancar arus lalu lintas yang kerap macet Pembangunan underpass ini ditargetkan rampung pada tahun 2022 Biaya pembangunan ini bersumber dari APBN sebesar Rp79,3 miliar Underpass ini secara konstruksi memiliki struktur bore pile dengan panjang terowongan 690 meter Yang terdiri dari dua lajur dengan lebar masing-masing lajur 3,5 meter Kontraktor pembangunan adalah PT Modern Widya Teknikal Sementara untuk konsultan supervisi oleh PT Daya Kreasi Mitra Yasa PT Ciriatma Nusawidia Konsul dan PT Parama Karya Mandiri atau KSO Yuk langsung aja kepoin videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya Selamat menonton dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua Tetap jaga kesehatan ya, karena masih masa pandemi COVID-19 loh Jangan malas atau takut untuk vaksinasi juga Supaya pandemi ini segera usai dan semuanya kembali normal lagi Oh iya, satu lagi Jangan lupa maskernya ya sama hand sanitizer Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!